dan terima kasih jika video ini bermanfaat silahkan di share ke semuanya dan yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video makan bersama saya selamat makan siang makan malam, makan pagi atau makan apa saja dan ini dagingnya itu banyak sekali kikilnya teman-teman ya dan ini pasti akan memanjakan lidah kita yuk kita makan bismillahirrahmanirrahim silahkan pokok nama sangat enak sekali silahkan dicoba ya walaupun dengan bumbu yang sederhana ini mirip dengan apa tuh yang masakan dari kita itu saya lupa lagi namanya ya pokok nama seperti itu dan sangat lezat sekali halo halo teman-teman apa kabar hari ini apakah anda sudah masak semua yang belum masak yuk masak bersama saya ya hari ini saya akan memasak seperti biasa ya bikin idam idam itu apa ya kalau dikikamah sayur mungkin ya sayur kental kayak gitu dan ini ada yang tau gak daging apa ini adalah daging anak onta ya teman-teman akan saya perlihatkan seperti inilah daging anak onta ya ini daging onta tapi bukan onta yang besar ya onta nya itu yang masih kecil dan lihat dagingnya seperti ini ya dia itu sangat mudah sekali tentunya ini sangat lezat sekali ya apalagi dagingnya ini ada tulang-tulang kikil kayak gitu maaf ya teman-teman saya masih agak-agak terganggu sedikit ya suaranya juga seperti ini kalau mengganggu teman-teman saya minta maaf sekali ya dan ini sangat lezat sekali seperti ini ya ini adalah daging anak onta ya atau disini biasa disebut hasi ya nah kalau daging anak onta ini saya suka karena rasanya itu lezat sekali ya dibanding daging yang onta yang sudah besar sekali itu yang sudah tua-tua ya yang suka jalan-jalan itu saya kurang suka itu ya karena keras dan ini beli di ini murah sekali teman-teman ya menurut teman-teman ini mahal apa murah ini 1 kilo 1 kilo lebih sedikit ya harganya 36 real 58 halala ya jadi 1 kilo 1 kilo itu cuma 36 real dan ini menurut teman-teman murah atau mahal ya daging onta 1 kilo 36 ribu ya 36 real maksud saya dan yuk kita masak bersama saya teman-teman seperti biasa ya karena sudah banyak sekali masakan saya di video-video sebelumnya ya yang namanya apa itu idam ya idam onta sudah ada video-video sebelumnya dan perbedaannya itu sangat jauh berbeda ya teman-teman antara anak onta dan yang sudah tua-tua itu ya ini yang muda itu sangat kelihatan lion sekali dia itu lembut ya dagingnya dan warnanya juga seperti ini ya agak fatah gitu fatah apa ya bahasa di kita bahasa Arab kalau bilang fatah itu apa ya agak cerah seperti itu ya kalau yang tuanya itu agak-agak kamet kayak gitu warnanya ya kamet juga apa ya kalau di kita pokoknya agak-agak tua gitu warnanya dari ini dan ini pasti sangat lezat sekali ya teman-teman seperti ini ya anak onta dan daging hasilnya sudah saya potong-potong kecil seperti ini ya teman-teman biar dimasaknya juga lebih mudah cepat dan tentunya semakin lezat ya kalau dipotong kecil-kecil kayak gini menurut saya dan ayahnya kita masak ya daging onta dan saya juga di sana di panji sudah punya bawang yang sudah dioseng tentunya dan yuk kita masak ya bersama saya nah teman-teman di dia ada bawang ya yang sudah seperti ini diosengnya ya untuk teman-teman dimanapun berada tentunya ya untuk devisa selamat beraktifitas kembali ya dan kita langsung saja tumpahkan ya si onta nya yang sudah saya cuci bersih tentunya bismillah kita oseng dan oseng dan oseng sampai dia itu benar-benar layu ya setelah itu saya kasih bumbu tentunya dan dagingnya sudah cukup layu ya teman-teman seperti biasa saya disini punya bawang putih dan juga cabai pedas ya kita campurkan dan seperti biasa juga saya tidak memakai bumbu yang aneh-aneh ya disini saya memakai bumbu yang ada saja ya yaitu bumbu orang arab ya seperti ini saya hanya menggunakan 4 macam bumbu yaitu garam zinten cabai bubuk paprika dan juga fil-fil aswad atau merica ya kita tuangkan atau kita cemplungkan dan yang lebih penting lagi yaitu orang arab memang ciri khasnya itu masakannya merah ya tentunya jangan lupa majun tomaton atau tomat pasta ya anda bisa menggunakan tomat segar jika tidak suka tomat pasta dan kita cemplungkan juga tomat pasta ya seperti ini kita oseng oseng sampai dia itu tercampur rata baru dikasih sedikit air panas dan ditutup panci presto ini lalu kita masak kurang lebih 30 menit atau 20 menit ya karena ini menggunakan panci presto jadi dia itu cepat lembut dagingnya jadi sampai nanti matang dan dagingnya sudah saya kasih air panas teman-teman ya kalau dimasak di nah teman-teman daging hasilnya ya sudah matang dan sudah siap disajikan selamat mencoba dan terima kasih jika video ini bermanfaat silahkan di-share ke semuanya dan yang belum subscribe silahkan di-subscribe helaknya supaya tidak ketinggalan video-video baru saya dan inilah teteh-teteh kakak-kakak adik-adik ibu-ibu bapak-bapak mau gak dicoba ya daging ontaknya dan ini pasti sangat lezat sekali saya akan mencicipinya terlebih dahulu ya bismillah bumbunya sangat pas sekali terima kasih sampai jumpa lagi dan inilah makan siang saya hari ini teman-teman jangan khawatir disini makan bebas teman-teman mari kita makan bersama saya disini saya punya nasi putih daging khas tentunya ada lemon dan jangan lupa ya harus makan sayuran ya kalau makan daging perbanyaklah makan sayuran dan ini ada salad ya atau daun apa yang yang di kita ini khiar ya dan yuk kita makan bersama saya selamat makan siang ya makan malam makan pagi atau makan apa saja dan ini dagingnya itu banyak sekali kikilnya teman-teman ya dan ini pasti akan memanjakan lidah kita yuk kita makan bismillahirrahmanirrahim silahkan pokok nama sangat enak sekali silahkan dicoba ya walaupun dengan bumbu yang sederhana ini mirip dengan apa tuh yang masakan dari kita itu saya lupa lagi namanya ya pokok nama seperti itu dan sangat lezat sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati